Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 235 lagi yaitu seksi ketiga yaitu membaca. Nah bacalah teks berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti teks tersebut. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini dia teksnya. Galang sedang di bazar sekolah. Bazar itu diadakan untuk menggalang dana bagi panti asuhan bineka. Dia berpartisipasi atau mengikuti kegiatan tersebut dengan menjual barang-barang bekasnya yang kondisinya masih bagus. Barang tersebut adalah sepasang sepatu kets, dua backpack atau tas ransel, sepasang jeans, sebuah tessert atau kaos oblong, dan sebuah gemeja. Nah sepatu kets segalang hadir dalam dua warna. Sol dan tali sepatunya berwarna kuning, bagian atasnya berwarna abu-abu dan terbuat dari kanvas. Nah ada logo, ada logo khas yang timbul di bagian kampas tersebut. Ukuran dari sepatu kets tersebut adalah 41. Dia mencoba untuk menjualnya seharga 50.000 rupiah. Ada dua backpack atau tas ransel. Satu besar dan yang lainnya kecil. Yang besar memiliki ruang sebanyak enam buah. Dua ruang utama, dua saku di depan, dan dua saku di samping. Kebanyakan atau warnanya berwarna hitam dengan ada beberapa berwarna biru. Sebagian berwarna biru. Ya warna birunya adalah di bagian saku sampingnya. Sebaliknya, yang kecil memiliki empat ruangan, empat ruang komparmen. Dua ruang utamanya dan dua saku kecil di sampingnya. Warnanya hanya berwarna hitam, seluruhnya berwarna hitam. Galang ingin menjualnya seharga 50.000 rupiah masing-masingnya. Namun, dia akan menjual seluruhannya seharga 80.000 rupiah. Galang merasa bersemangat dengan bazar sekolah tersebut. Galang berharap akan memperoleh 100.000 rupiah untuk barang-barang baju bekasnya. Nah, dia akan mendonasikan seluruh uang untuk banti asuhan yang berada dekat sekolahnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian worksheet 4.13. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mencocokkan yang masing-masingnya ini. Nah, ini ada 50.000 rupiah harga sepatu, sepatu catnya. Kemudian ada nomor dua, itu hemat 20% untuk dua barang. Jadi, ini cocoknya ya. Nah, kemudian ada harga spesial 100.000 rupiah untuk seluruh pakaian, barang pakaian. Nah, ini dia. Nah, ini dia seluruh ya. Itu dia. Nah, itu dia. Eh, kok nggak masuk dia. Nah, itu dia. Kemudian harga 50.000 rupiah itu kalau kita membeli hanya sebuah tas saja. Nah, itu dia untuk worksheet 4.13. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.